Hai guys, terima kasih sudah mengklik video ini Oh iya guys, jangan lupa subscribe ya Karena subscribe itu gratis Tinggalin like-nya juga ya Raybong vs Rasyah Hidayah Siapa idola kamu? Komen di bawah ya Nama lengkap Raybong adalah Muhammad Bahreza Anugrah Efrianda Dan nama lengkap Rasyah Hidayah Adalah Rasyah Rasyah Hidayah Nama panggung Muhammad Bahreza Adalah Raybong Dan nama panggung Rasyah Rasyah Adalah Rasyah Hidayah Raybong lahir di Jakarta Pada tanggal 26 September tahun 2005 Dan Rasyah Hidayah lahir di Jakarta Pada tanggal 25 November tahun 2006 Hobi Raybong adalah Fotografi Dan hobi Rasyah Hidayah Adalah memasak Profesi Raybong adalah Aktor dan model Dan profesi Rasyah Hidayah Adalah aktor dan model juga Pada tahun 2021 Pada tahun 2021 Raybong berusia 16 tahun Dan pada tahun 2021 Rasyah Hidayah berusia 15 tahun Saat ini Raybong sudah berhasil membintangi 7 film 9 sinetron Dan 10 FTV Dan saat ini Rasyah Hidayah Sudah berhasil membintangi 1 film 4 sinetron Dan 10 iklan Nama ayah Raybong Nama ayah Raybong Adalah Iwan Bong Dan nama ayah Rasyah Hidayah Adalah Ari Daryanto Nama ibu Raybong Adalah Esi Harvina Dan nama ibu Rasyah Hidayah Adalah Resnica Silalahi Raybong Adalah Anak bungsu Dari tiga bersaudara Dan Rasyah Hidayah Adalah Anak bungsu Dari tiga bersaudara juga Raybong Memiliki Dua kakak perempuan Dan Rasyah Hidayah Memiliki Dua kakak laki-laki Tahun aktif Raybong Adalah 2013 Sampai sekarang Dan tahun aktif Rasyah Hidayah Adalah 2016 Sampai sekarang Saat ini Raybong Menempuh pendidikan Homeschooling Dan saat ini Rasyah Hidayah Menempuh pendidikan Sekolah Swasta Nama fans Raybong Adalah Sahabat Raybong Dan nama fans Rasyah Hidayah Adalah Rayholik Zodiac Raybong Adalah Libra Dan Zodiac Rasyah Hidayah Adalah Sagittarius Raybong Menganut Agama Islam Dan Rasyah Hidayah Menganut Agama Islam Juga Saat ini Status Raybong Adalah Single Dan saat ini Status Rasyah Hidayah Adalah Single Juga Saat ini Akun Instagram Milik Raybong Dikuti Sebanyak 4,9 juta Pengguna Instagram Dan saat ini Akun Instagram Milik Rasyah Hidayah Dikuti Sebanyak 2 juta Pengguna Instagram Saat ini Channel Youtube Raybong Memiliki 551.000 Subscribers Dan saat ini Channel Youtube Rasyah Hidayah Memiliki 272.000 Subscribers Saat ini Raybong Telah berhasil Mendapatkan Penghargaan Festival Film Bandung 2020 Kategori Pemeran Pria Terpuji Serial Televisi Dan saat ini Rasyah Hidayah Telah berhasil Mendapatkan Penghargaan SCTV Award 2020 Kategori Aktor Pendamping Paling Ngetok Berikut Fakta Raybong Makanan Favorit Raybong Adalah Rendang Olahraga Yang paling Digemari Raybong Adalah Basket Karena Rajin Bermain Basket Kini Raybong Memiliki Tinggi Badan Yang Bagus Sehingga Nomor Sepatunya Berada Di Angka 41 Warna Kesukan Raybong Adalah Hitam Sementara Kota Favoritnya Adalah New York Meski Dikenal Sebagai Pesinetron Ternyata Raybong Mempunyai Cita-cita Yang Tak Biasa Bahwa Ia Memiliki Ambisi Menjadi Sutradara Di Usianya Yang Masih Terbilang Remaja Kini Raybong Sudah Memikirkan Akan Menjadi Apa Dirinya Di Masa Depan Nanti Raybong Bahkan Sudah Memiliki Gambaran Bahwa Ia Ingin Sekolah Di Luar Negeri Dan Membuat Film Raybong Juga Sudah Membayangkan Jika Nanti Ia Diberi Kesempatan Membuat Film Raybong Ingin Film Pertamanya Berjenere Drama Action Kini Raybong Berharap Ia Bisa Mempertahankan Apa Yang Sudah Ia Bangun Sejak Kecil Dan Bisa Terus Menjalankan Cita-citanya Itu Raybong Mengatakan Bahwa Ia Sangat Menikmati Proses Perjalanannya Dalam Menitik Karir Raybong Juga Mengatakan Bahwa Ia Sangat Senang Karena Orang-orang Di Sekitarnya Setuju Serta Mendukung Impian Dan Cita-citanya Itu Berikut Fakta Rashia Hidayah Rashia Hidayah Mengawali Karirnya Dengan Menjadi Juara Satu Dalam Top Model Indonesia Kategori The Best Talent Pada Tahun 2016 Saat Usianya Masih 10 Tahun Sejak Saat Itu Rashia Mulai Aktif Tampil Sebagai Model Bintang Iklan Mulai Dari Suplemen Anak Pakaian Hingga Produk Makanan Saat Ini Nama Rainsya Rashia Hidayah Semakin Melambung Ketika Ia Mulai Bermain Di Sinetron Dari Jendela SMP Sinetron Tersebut Juga Dimintangi Oleh Artis Ternama Lainnya Mulai Dari Santrina Michelle Raybon Dan Lainnya Dalam Adegan Di Sinetron Akilah Kalista Dan Rashia Hidayah Diceritakan Saling Menyukai Satu Sama Lain Namun Tidak Terkatakan Akting Keduanya Berhasil Membuat Para hati Penonton Baper Dengan Gaya Akting Keduanya Yang Kas Pada Tanggal 25 November Kemarin Para Pemain Serta Kru Memberikan Kejutan Ulang Tahun Untuk Rashia Yang Ke 14 Tahun Bertempat Di lokasi Syuting Di kawasan Depok Rashia Pun Merasakan Kebahagiaan Di perayaan Ulang tahunnya Kali ini Saat hari itu Rashia Hidayah Memanjatkan Doa Di hari Spesialnya itu Rashia Pun Mengungkapkan Salah satu Keinginannya Yang belum Terwujud Yaitu Ingin Membangun Masjid Ada Ada Yang Belum Tercapai Aku Masih Mau Menggapai Cita-cita Aku Salah Satunya Membangun Masjid Karena Itu Kan Salah Satu Sifat Mulia Pungkap Rashia Hidayah Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Jangan Lupa Like Dan Subscribe Ya Sampai 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 Sampai